hai 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 swastiastu semua tahun Tribun Bali Tribuners hari ini bertanggung agung bersakih baru saja menyelesaikan atau selesai bersembahyang dan saat ini tampak Pemedek sudah meninggalkan Puro Besakih atau mau pamit setelah melakukan persembahyangan dan sebagai informasi tadi saat saya dan rekan-rekan dari Tribun Bali maupun Pemedek yang bersembahyang di Puro Penantaran Agung Besakih sempat terjadi gempa bumi atau lino ya diketahui gempa bumi berkekuatan atau bermagnitudo 5,3 skala Richard yang berpusat di Kota Malang Jawa Timur dan sangat dirasakan oleh Pemedek tadi di Puro Agung Besakih tepat saat melakukan persembahyangan jadi ada yang merasakan getaran ketika saat bersembahyang terasa sekali getaran gempa paling tidak ada tiga kali getaran gempa namun demikian tidak sampai membuat Pemedek atau warga Kramo yang bersembahyang sampai panik persembahyangan tetap berjalan dengan lancar proses persembahyangan tetap berjalan dengan baik hanya tadi diingatkan bahwa Pemedek atau Kramo agar tidak dekat-dekat dengan bangunan yang terbuat dari batu ya itulah di Gunas Semetan Tribun Bali mungkin semeton juga merasakan gempa tadi yang cukup kencang ya cukup keras apakah di daerah Anda juga merasakan merasakan gempa tadi ya sebagai informasi Tribuners tadi di Besakih di Puro Agung Besakih gempa sangat terasa ya termasuk saya sendiri merasakan tadi saat tepat saat melakukan persembahyangan bersama teman-teman dari Tribun Bali yang nangkil pada kesempatan sore hari ini pada pujuali ideo yang bertarung turun kabeh dan terjadi gempa hampir terjadi tiga kali getaran secara berturut-turut ya saat bersembahyang dan pemedek juga tadi sempat sempat merasakannya jadi ketika sembahyang ada getaran namun demikian tidak sampai panik dan proses persembahyangan tetap berjalan lancar dan kita akan mencoba ini minta komentar atau kisah atau cerita dari salah satu pemedek yang tadi merasakan gempa pas bersembahyang yang juga merupakan reporter dari Tribun Bali Anagung Seri Kusniarti Gung Seri bisa diceritakan bagaimana tadi saat sembahyang dan terjadi gempa terjadi gempa di perubah sakit tepatnya ketika saya berada di perubah tanam agung ketika selesai semayang, selesai semayang, terasa sekali getaran di perubah tanam agung yang memang itu berentetan artinya tidak hanya sekalian, jadi kita berada di perubah tanam agung dan memang sudah saya tanyakan kepada beberapa peserta yang cukup ramai di perubah tanam agung dan hampir semua merasakan keperubah tanam agung dan terpantau tadi ketika semua mendimau langsung pada atau diripa, beberapa orang terdengar teriak mungkin histeris karena kaget dengan adanya gempa itu, tapi beberapa orang terdengar berbuka agar tidak terjadi gempa sesulang atau orang lainnya, gempa yang terjadi Baik, terima kasih Gung Seri Ya itulah penuturan dari salah satu pemadag dan juga kebetulan reporter Tribun Bali yang saat saat terjadi gempa tadi langsung merasakan bagaimana getaran gempa saat bersembahyang di Puruh Penataran Agung Besakih dan seperti laporan dari BMKG gempa tadi berkekuatan 5,3 skala ricer dan berpusat di Kota Malang, Jawa Timur dan benar-benar sangat merasakan oleh pemadag yang nangkil di Puruh Agung Besakih dan kita berdoa tentunya semoga semuanya baik-baik saja tidak ada hal yang tidak diinginkan meskipun terjadi gempa dan semuanya rahayu selamat terhajam Saragsami dan bagi kerama Bali atau semuanya Bali yang belum sempat tangkil ke Puruh Besakih dalam rangkaian puja wali atau karyo ide bertahadu turun KB masih punya waktu, masih ada waktu cukup lama karena pacara penyineban di Puruh Besakih ini baru dilakukan pada tanggal 26 April 2023 dan inilah situasi pada petang ini pemedag tetap ramai namun berjalan lancar dan berjalan baik demikian Tribuners, semuanya Tribun Bali laporan saya dari Puruh Agung Besakih dan saya ulang lagi bahwa tadi saat pemedag tengah bersembayang di Puruh Penataran Agung sempat terjadi gempa dengan kekuatan 5,3 skala ricer meskipun terjadi gempa dan dirasakan getarannya oleh pemedag namun proses persembayangan tetap lancar dan berjalan baik demikian, sekali lagi terima kasih Om Santi, 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 Om dan saya tulis membuat pemedag Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!